Bagaimana bisa Jepang terlibat Perang Dunia Kedua? Apa yang melatar belakanginya? Kita akan memulai penelusuran sejarah ini pada masa ketika kekuasaan kaum samurai mulai berakhir, yaitu sekitar pertengahan abad ke-19. Jepang pada saat itu adalah negara pertapa yang menutup diri secara total selama ribuan tahun terhadap dunia luar. Tidak ada orang asing yang boleh menginjakan kakinya di Jepang. Sama seperti orang Jepang juga tidak boleh pergi meninggalkan kepulauan Jepang. Secara praktis orang Jepang tidak pernah punya kontak sama sekali dengan orang asing. Bagi masyarakat Jepang, dunia di luar Jepang adalah planet lain yang penuh misteri. Politik isolasi Jepang akhirnya menerima tantangan dari pihak luar pada 31 Maret 1854, ketika Komodor Matthew Perry dari Angkatan Laut Amerika Serikat dengan 10 kapal perangnya membombardir pantai timur Jepang serta memaksa Jepang untuk mengakhiri pertapaannya. Pada saat itulah untuk pertama kalinya orang-orang Jepang melihat teknologi militer yang begitu berbeda dengan persenjataan mereka yang masih menggunakan katana, wakizashi, yari, yumi, dan lain-lain. Kedatangan Matthew Perry dan tentara Amerika Serikat ke pantai Edo Jepang begitu menggemparkan seluruh masyarakat Jepang. Para bangsawan takut, rakyat kecewa, mereka mulai berpikir bahwa pemerintah Jepang gagal dan tidak berdaya menghadapi kapal perang asing. Singkat cerita, kekecewaan rakyat dan para bangsawan berhasil memaksa pemerintahan Jepang pada saat itu, yaitu Shogun Tokugawa, untuk digulingkan. Para masyarakat berharap pemerintahan kembali dipimpin oleh Shang Kaisar yang selama ini dipasung kekuasaannya serta dikurung di dalam istananya sendiri oleh pemerintahan Tokugawa. Penggulingan ini berhasil dan berdirilah negara Jepang modern. Negara yang mulai menerapkan prinsip politik ala barat seperti parlemen, tentara profesional, wajib militer modern, sistem kabinet, dan lain-lain. Ribuan anak-anak muda Jepang dikirim untuk kuliah di Inggris, Perancis, Jerman, dan lainnya untuk menjadi motor pembangunan negara Jepang baru. Jepang yang memoderenkan pemerintahan dan militernya berhasil mengalahkan dua negara raksasa, yaitu China dan Rusia. Di bidang politik, Jepang juga berhasil menjadi sekutu negara terkuat di dunia waktu itu, yaitu Inggris. Kemenangan dan persekutuan ini membuat gengsi kepercayaan diri seluruh bangsa Jepang membumbung tinggi ke langit. Modernisasi sudah sukses. Sudah saatnya Jepang menjadi penguasa Asia. Ketika Inggris terlibat dalam perang dunia pertama, Jepang turut bergabung sebagai sekutu Inggris. Inggris sangat terbantu oleh Jepang yang berperan sebagai penjaga wilayah jajahan Inggris di Asia. Sementara kapal perang Inggris dipulangkan untuk menghadapi armada tempur Jerman. Singkat kata, ketika perang dunia pertama berakhir, Jepang sebagai sekutu Inggris berada di pihak pemenang. Pasca perang dunia pertama percaturan politik dunia masih sangat panas. Banyak negara yang khawatir ancaman perang di kemudian hari bisa membuat negaranya hancur. Berbagai ketegangan politik pasca perang membuat banyak negara berlomba-lomba membangun armada tempur, termasuk Amerika, Inggris, dan Jepang. Dalam lomba ini tentu Jepang yang bercita-cita menguasai Asia Pasifik tidak mau ketinggalan. Ini saatnya Jepang menunjukkan dirinya sebagai penguasa Asia. Namun demikian, perlombaan ini nampaknya tidak sehat bagi perekonomian dalam jangka panjang. Ya, yang namanya bikin kapal perang pasti menguras banyak anggaran negara. Untuk itu, pada 12 November 1921 hingga 6 Februari 1922, diselenggarakan sebuah konferensi internasional, yaitu Washington Naval Conference, yang dihadiri oleh semua kekuatan militer laut terkuat di dunia. Tujuan utamanya adalah untuk meredakan perlombaan industri militer. Bagi negara Jepang sendiri, ada dua poin yang bisa menjadi highlight dari perjanjian tersebut. Yang pertama, semua pihak wajib membatasi armada tempurnya. Jumlah berat kapal tempur atau battleship Amerika dan Inggris dibatasi cuma 525 ribu ton. Untuk Jepang, batasnya kelebih kecil, yaitu 315 ribu ton. Artinya, perbandingannya 5 banding 5 banding 3. Yang kedua, selama persekutuan Inggris dan Jepang masih ada, artinya armada Amerika setikat akan dikeroyok oleh dua armada ini. Jadi, supaya kekuatannya seimbang, persekutuan Inggris dengan Jepang wajib diakhiri. Dalam menanggapi dua poin perjanjian ini, para pemimpin Jepang terbagi menjadi beberapa vaksi. Ada yang mendukung, ada juga yang menolak. Tanpa sadar, perpecahan politik internal Jepang ini membuat bibit masalah yang nantinya akan menyeret Jepang pada Perang Dunia Kedua. Terima kasih telah menonton!